Beli kebaya, belinya kodian Jelang lebaran, banyak pesanan Budaya, cermin kepribadian Setiap pertunjukan, jaga kesopanan Assalamualaikum, ondel-ondel dipakai ngamen Saya kurang setuju Sebagai anak petawi, sangat miris Dengan maraknya, ondel-ondel dipakai mengamen Apalagi meredar di media sosial Pengamen ondel-ondel ada yang melakukan tindak kriminal Nyolong, mencuri Ini jelas sudah mencoreng maruah masyarakat petawi Apalagi ondel-ondel termasuk ke dalam produk budaya petawi Yang harus dijaga dan dikembangkan Saya pribadi sebagai anak petawi sangat miris Dengan maraknya berita ondel-ondel dipakai mengamen Saya tidak menyalahkan dalam kegiatan mengamennya Namun, harus diingat juga Dalam satu penampilan ondel-ondel Itu memiliki pakem Jadi, tidak boleh sembarangan Saya berharap dan menghimbau Agar pemerintah daerah, khususnya pemerintah DKI Jakarta Dapat menertibkan Karena jelas sudah membuat keresahan di masyarakat Apalagi mereka Seperti tidak mengenal waktu dan kondisi Seperti saat maghrib Tetap melakukan kegiatan Dan melintasi di pemukiman warga yang padat Jadi, ini sudah membuat keresahan di masyarakat Apalagi saya sering melihat Di jalan-jalan Yang mengamen adalah Anak-anak di bawah umur Dan tidak mencerminkan Budaya Masyarakat petawi itu sendiri Saya berharap Pemerintah daerah DKI Jakarta Bisa bersinergi Bersama para pelaku seni Ondel-ondel ini Dan tidak kalah pentingnya adalah Pemerintah daerah Harus melakukan Pembinaan Secara utuh Kita melihat Ini belum maksimal Dilakukan oleh pemerintah daerah Jakarta Yang sudah berusia 493 tahun Tentunya kita semua berharap Agar pemerintah daerah Dapat memberikan kado Berupa terwujudnya Peraturan daerah Perda nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelostarian Kemudayaan Betawi Dan Peraturan Gubernur Pergub nomor 229 Tahun 2016 Tentang Penjelenggaraan Pelostarian Kemudayaan Betawi Wujudnya bukan hanya sebatas Keriaan aja Tapi harus Memperhatikan Seluruh aspek Secara menyeluruh Pemerintah DKI Jakarta Harus Memfasilitasi Adanya tempat Untuk penampilan Para pelaku seni Ondel-ondel Dan seni Budaya Betawi lainnya Jakarta ini Punya banyak tempat wisata Jakarta ini Punya banyak mal Punya banyak pusat Perbelanjaan Dan lokasi-lokasi lainnya Yang mumpuni Untuk para pelaku seni Budaya Berkegiatan Juga para pengrajin Tindaramata Betawi Untuk dapat Memasarkan Dan menjual Produk-produknya Saya yakin Semua akan terwujud Dengan apa? Dengan adanya Sinergitas Yang menjeluruh Ya Dan selalu Dibuka ruang Komunikasi Dan diskusi Yang bertujuan Untuk terus melakukan Perbaikan-perbaikan Guna mencari Solusi terbaik Dan tepat Serta konkret Serta jangan Kita saling menyalahkan Satu sama lain Segala perwujudan Tidak akan terjadi Apabila Tidak ada Rasa persatuan Dan kesatuan Di antara kita semua Baik Pemangku Jabatan Juga para pelaku Seni budaya Betawi Bersama para tokoh Dan organisasi Kebetauian itu sendiri Jujung Saya ingin menyampaikan Pantun Anak buaya Hilang Entah kemana Mencari mangsa Lupa kembali Budaya kita Lama-lama Akan mudah Kalau kita Udah pade Kagak peduli Sayur sawi Enak dimakan Apalagi Yang masak Menantu Budaya Betawi Dapat kita Pertahankan Asalkan Pemerintah Ikut Membantu Demikian Sahabat Bang Day Terima kasih Semoga kita Selalu dalam Keberkaan Dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang mau tahu soal Apa aja Silahkan Subscribe Channel Bang Day Yeh Dan subscribe Channel ini Disco